Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang menonton video ini. Apa cuy, jadi kali ini gue lagi ada di Galaksi, ini tempatnya di Jalan Pulau Ribung. Gue mau ajak kalian ke satu tempat makan yang baru buka di sini. Ini baru buka sekitar tanggal 4 Juli 2024 kemarin. Jadi baru sekitar 20 harian yang mereka buka. Terus yang menarik dari tempat ini adalah mereka itu jual aneka jerawan cuy. Jadi namanya aja tuh Depot Nasi Pajero. Kalian tahu gak sih, itu tuh cabang pertamanya ada di Cipete. Sekarang buka di Bekasi. Pajero sendiri itu singkatan dari pasukan jerawan. Katanya mereka spesialisnya tuh di aneka jerawan gitu cuy. Gak cuma jerawan sapi, tapi jerawan ayam juga ada di sini. Dan katanya di sini tuh porsinya gede-gede cuy. Jadi dengan harga yang murah. Jadi murah, porsi gede, aduh ini pasti bikin kenyang banget sih. Kalian mau tahu gak sih? Ah, gede, gue lupa. Di situ ada menu yang khusus banget, khusus dari Jawa Tengah. Ibu kota Jawa Tengah. Itu Semarang. Bahkan mereka bawa langsung kecap dan sirupnya itu juga dari Semarang cuy. Jadi kalau misalnya kalian makan di sini, otentik banget tuh rasanya tuh ya. Tapi kita belum tahu ya, kita cobain dulu ya. Kita buktiin otentik apa rasanya. Terus harganya. Dan porsinya beneran gede gak ya? Oke, langsung aja kita ke dalam ya. Ambil makanan kalian, teman gue makan, kita makan sama-sama. Tepuk. Tepuk. Terima kasih telah menonton Oke cuy, ini gue udah di dalam tempatnya Dan ini tuh tempatnya bersih, luas, terus nyaman loh cuy Ini bangkunya memanjang sampe ke belakang sana gitu ya Terus walaupun ini gak ada aseknya Tapi lumayan adem gitu ya Karena angin dari luar tuh masuk ke dalam gitu cuy Terus yang unik lagi disini Bukan unik lagi sih Disini tuh konsepnya mereka open kitchen Ini kitchennya disebelah gue Jadi masaknya disebelah gue banget nih Gitu jadi Dan emang bener semua masakannya itu jerawan-jerawan cuy Terus mereka tuh yang lucunya lagi ya Ada teklan-teklan lucu juga disini tuh Kayak di depan kasir itu ada tulisannya tuh I love you to the bone Makan minum no cast bone Terus di piringnya nih Di piring sama di menunya tuh ada tulisan ini Depot nasi pajero Berdiri sejak tak ada bangku Awalnya gue berdiri sejak tak ada bangku Terus gue mikir lagi Ya iya kalo berdiri kan gak ada bangku Jadi tuh ada kayak teklan-teklan yang lucu gitu Jadi makannya jadinya tenang gitu disini Oke Buat sepil nih yang gue pesen-pesen ya Ini tuh yang best of the best Kayaknya disini Tapi sambil nyontek Kali ini contekan gue gede Jadi ini pertama gue pesen Ini yang paling best sellernya mereka itu gongso Jadi kalian bisa pilih kalo ini gue pilihnya tuh yang gongso campur sapi Ini harganya Rp40.000 Atau misalnya kalian gak suka jeruan Kalian bisa pesen gongso sapi Daging sapinya aja Itu juga bisa Itu harganya sama kalo Rp40.000 juga Atau kalo mau yang lebih murah Gongso daging ayam itu Rp30.000 aja Tapi gongso terus daging ayam Nah Terus gue pesen juga ini ada gorengannya Ada iso goreng Kalian pernah denger kata-kata Nah iso gak Jadi ini ada iso goreng coy Ini iso goreng harganya Rp15.500 Terus gue pesen sopnya Ini sop ayam tapi campur Jadi ini sama jeruan-jeruannya juga Ini harganya itu Gak deh ya gue liat kontekannya dulu Sop daging ayam campur tuh Rp38.000 Harganya Terus ini Ini pasti gue harus pesen sih Ini sop goreng sama kulit Jadi dicampur Ini harganya Rp20.000 Untuk nasinya sendiri ini harganya Rp7.000 Coy satu poti Terus ini minumannya Ada yang best seller juga Ini yang rekomen Ada es setrup Rp15.000 Sama es cicao Rp15.000 Ini minumannya udah menggugah banget ya Dan ini ukurannya gede Jadi gue sekalian nih Aus banget ya Kita perjalanan lumayan ya Dari Bekasi Barat ke Selatan Sekalian kita cobain minumannya Ini ya Ini es cicao sama mangga Setrup itu es mangga Tapi gue dari cicao dulu Biar nyegerin Ini warnanya hitam pekat Terus cicao nya juga banyak Coy gue coba cicao nya dulu Tapi tuh Dia gak pelit Wah aslinya seder banget Manisnya tuh gak too much gitu loh Terus cicao nya juga nyegerin Ini nih Yang bikin gue penasaran dari tadi Jadi katanya manganya ini Dimarinasi dulu Ya tadi banyak omongnya marinasi kan Jadi dipakein cengkeh Sama kayu manis gitu Ada potongan mangga sama potongan cengkehnya Kita cobain kuahnya dulu Puah sih Ini bawahnya ada gulanya tuh Wah ini unik banget rasanya Ini manisnya juga gak yang too much gitu loh Jadi enteng dia Terus ada rasa mangga Ada rasa tengkehnya Sama ada kayu manis gitu Jadi enak banget Kompleks gitu rasanya Oke pertama kita cobain dari sop nya dulu ya Dan ini tuh sop nya pake Sucu cuahnya cuy Dan dia udah di kasih sambal juga nih Sambal sop nya Terus nih isiannya banyak banget Ada pentang Ada emping ya Emping, tomat Isiannya emang jeruan semua cuy Tapi ini ayam Dan ini ada daging ayam ya Kalau lo untuk yang Ayam Kita cobain kuahnya dulu ya Mari makan Gila Ini tadi gue udah ngeri Sebenernya karena kuahnya susu kan Tapi gak rasanya tuh Lebih ke gurih Terus sama creamy gitu Jadi cuahnya Oh ini ada kentang utuhnya juga Sedap ini Terdapatnya yang angkola Ini angkola Ini angkola Ini angkola Ini angkola Daging ayam Kalau kentang utuhnya Yang gue Bikin nilat Dari kulit Walaupun isiannya jeruan Tapi gak bau sama sekali Ini cuma jeruan ayam ya Jeruan ayam tuh gak ada yang bau Kalau misalnya masaknya gak bisa loh Apalagi api ayam ya Ada usutnya tuh Pokoknya segala macam jeruan Pasok sini Sekarang ini cobain pake sambalnya ya Kita cek ombak dikit dulu Jadi lebih merah dia Biar lebih menarik Kita tuang aja kali ya Jujur gak Sambalnya tuh ngasih Sambalnya tuh ngasih Sambalnya yang gurih Kayak yang Sambalnya yang seger gitu Karena kan ini tuangnya Sertu ya Jadi dia lebih Bikit penteng gitu Seger Sekarang kita cobain gongso nya ya Buat kalian yang belum tau gongso itu apa Gongso itu makanan khas semarang gitu Jadi mereka kayak tumis-tumisan Tapi dia lebih berkuah Terus lebih manis gitu Karena Pake kecap yang banyak Dan disini tuh katanya Kecapnya itu tuh Dibawa langsung dari semarang gitu Isiannya ini gue yang pake campur Jadi segala macemnya Ada koyor Ada babat Aru Sama iso nya juga ada disini Nah kalian bisa pilih Sebenarnya tingkat kepedakannya disini Ini kita pilih kan yang paling pedas Kita cobain poinnya dulu Soalnya tempel banget cuy Oh iya bener Dia mirip tongseng Cuma ini lebih kayak Gimana ya rasa gurih Kecapnya tuh beda gitu Dan pedasnya emang Agak nyakit ya Giroh nya gak ada bau sama sekali dong Enak banget Terus lembut lagi Oh ini pake nasi Enak banget sih Mau tuang Nasi kayak gini Kuahnya tuh penak Semua ke nasi Gue gak peduli abis ini kenceng ya leher gue ya Tapi ini enak banget Ini yang babat nih gue liat nih Babat tuh kayaknya lebih tricky banget kan Tapi ini lembut banget babat Dan bersih dia cuy Oke sekarang gue mau cobain Ini kol goreng sama kulit Jadi dia udah dapet 2 sambal gitu cuy Ini sebenernya buat piso gorengnya juga ya Sambal yang digoreng Sama yang dadakan kayak gini Kita cobain yang dadakan dulu kali ya Ambil kulit ya Wuh Huuuh 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 Kau goreng Bodoh amat aku yang gak boleh kain kau goreng Huuuh Huuuh Anak banget Huuuh Kita bakal pakai Kambuli yang matang nih 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 10 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 itu usus lho, kalian pernah denger nama usus kan, itu usus, jadi ini usus sapi, ini ususnya selebar ini ya kita coba pakai sambal dadaknya dulu emang ini seger banget sih emang pakai sambal yang favorit gue ini ini enak banget, banditonya yang gede nih ini yang kenyal nih, eh, itu sempat nge-trend juga kan yang makanan korea itu lho, yang dibakar gitu kan semua gak alat banget sekali sih tinggi tapi luarnya garing, terus gak bau gue tadi udah takut banget sebenernya tapi dia karena, ini tuh bentuknya udah kayak kebelah-belah gitu kan jadi udah bersih gitu dalamnya, bener-bener bersih, jadi gak bau pagi ini dimakan bareng sambalnya, sambal yang goreng sih khususnya ya mantep banget oke cuy, ini gue udah selesai makan dan gue puas banget makan disini karena menurut gue ini kayak tempat makan yang wakit banget buat kalian datangin karena dengan harga yang mereka tawarkan versus sama kualitas makanannya dan rasa makanannya itu terbanding banget, bahkan lebih kayaknya ya makanan itu harganya enak eh, rasa makanannya tuh enak-enak terus kualitasnya juga bagus gitu ya karena makanannya gak ada yang bau gitu loh apalagi ini kan jeruan ya tapi ditawarkan dengan harga yang murah jadi menurut gue worth it banget sih dan ini tempat ini juga cocok buat didatangin sama bareng-bareng, sama keluarga juga cocok sih makan disini kalian bisa pesen satu porsi, kasihnya dua, udah kenyang sih sebenernya minumnya ditambah lagi, minumnya juga yang ukurannya itu jumbo jadi puas, itu juga bisa buat dua orang sebenernya itu harga 15 ribu, jadi satu orang anggap aja lah 7,5 ya untuk minumnya oke, begitu dulu ya video sikat kita terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share lagi teman-teman kalian see you on next video, bye!